selamat menikmati hari Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022 saya Pak Antut Bekteran Smartio melalui channel YouTube Bekteran Smartio sekarang berada di angkringan Amin atau angkringan Maskin yang ini bisa apa ya bisa ngopi bisa cari nasi bakar kemudian bisa api kita yang lainnya nah kita akan sampaikan disini karena beberapa waktu lalu waktu angkringan ini buka kita sudah mencoba membantu untuk memasarkan nah tentu kita akan melihat kondisi saat ini semoga semuanya dalam keadaan yang baik berkembang dan usaha ini menjadi usaha bagi keluarga yang bisa menjamin ketahanan ekonomi keluarga itu sekalian sekali lagi ini angkringan Amin atau angkringan Maskin yang disini ditulis bisa ngopi bisa merokok nasi bakar dengan nomor WA 081-298-680-729 nah disini terlihat angkringan ini dibuat sedemikian rupa tampaknya ini support bayinya terlihat ini ada Mipoi kemudian ada apa ini barbershop kemudian ada temis lagi kemudian ada apa ini kripik basreng ceket bread kemudian ada Surya Elektronik dan Lampu Rana Servia nah ini kelihatannya nama orang penyanyi kemudian ada apa ini ya papan atas MB Group angkringan HDS spesial nasi bakar dan sebagainya nah kita akan melihat suasananya tampaknya ini memang tempatnya sekali lagi cukup strategis karena disini ada tempat parkir yang cukup lumayan seandainya mobil pun akan parkir disini saya kira tidak ada persoalan karena ini cukup luas dan batas dengan apa saluran ini cukup jauh nah bapak ibu sekalian kita lihat di dalam ini sudah pukul hampir pukul 5 sore tampaknya disini sudah habis-habisan sudah habis-habisan dan ini lauk-lauknya juga wah tinggal usus kemudian nasi bakarnya masih sedikit kemudian apa ini eh apa tempura apa tempura tahunya masih sedikit kemudian nasi kucingnya juga masih ada sebenarnya kemudian ada basreng ini nah ini yang terlihat juga tidak tidak banyak nah ini kita akan tanya perkembangannya ada kalau mas in nah jenang siapa mbak asmara mbak wah ahli neng oh mbak dia oh mbak dia ini tampaknya baru ngoreng di sore hari nah ini mbak nyansawu tadi bukanya mulai jam berapa ya jam dari jam 9 sampai jam 10 sampai jam 9 antara jam 9 sampai dengan jam 10 tapi ini tadi sudah habis ya ini alhamdulillah ini goreng lagi nanti tutupnya sampai jam berapa tutupnya sampai jam yang jualan oh aneh biasanya biasanya oh ya wajar ya itu jam jamnya orang jualan kira-kira sampai dengan jam 9 nah ini mbak kelihatannya ini tahunnya berapaan ini mbak harganya mbak seribuan seribuan kemudian yang nasib bakarnya tadi 5 ribu khususnya berapa ini khususnya 2 ribu 2 ribu satu ya kemudian yang apa ini kok tempura 2 ribu kemudian tahunnya 2 ribu kalau nasi kucingnya 2 ribu isinya apa itu mbak oh sambal sama kalau yang gorengan itu gorengan macem-macem itu basreng 2 ribuan ya kemudian termasuk intipnya juga 2 ribu atau lebih nah bapak ibu sekalian ini model pembuatan apa ini mendoan ya mbak mendoan ini campurannya apa gantum atau tepung terigu tepung terigu oh tepung terigu gak ada gantumnya ya gak jadi ya kalau pakai gantum ya wah biasanya memang pakai itu untuk ini ya mbak oh ya ah untuk ini mbak bahannya tadi beli di pasar mana ini pasar atas oh pasar atas pagi ya berangkatnya ya nah berarti persiapan kalau buka jam 9 sejak pagi di pasar pagi ya beli disitu ya kemudian terus siap-siap ke sini pulangnya hasil harian itu tinggalnya di warung tapi gak apa-apa ya yang jelas bisa didikmati paling tidak kalau jualannya larus dan mudah-mudahan nanti tetap larus kalau yang mau pesen ini bisa dipesen misalnya diantar di rumah atau gimana bisa ada delivery oh ada delivery-nya atau COD-an atau gimana bisa oh sama pengasih selama ini mbak yang jual ini paling jauh dari mana mungkin kalau paling jauh dari sering sampai waktu oh sampai waktu tapi yang beli ini dimanapun ya misalnya orang yang pinggir jalan yang pakai mobil ada yang pernah mampir sini ada ya pakai motor juga ada jalan kaki tapi pakai bus belum ya belum karena tempatnya sempit nah ini bapak ibu sekalian ini mbak mbak Diyah ya mbak Diyah sama mas Amin apa siapa? mbak mas apa? mas Indra nah ini tampaknya sudah melengkapi dengan minuman kopi kemudian kopi milik ada kapal api kemudian ada drink ada kokolatus dan sebagainya ini tempatnya sebenarnya untuk ukuran nangkeringan sudah lumayan paling tidak ini tempatnya cukup luas dan bersih bapak ibu bisa melihat disini sehingga bapak ibu kalau mau mampir tidak usah malu-malu pegawai negeri pun boleh karyawan swasta boleh siapapun boleh ke sini dan ini tempatnya mas Indra ini mas Indra ini masih sangat muda bersama mbak Diyah juga masih sangat muda karena mungkin pengantin barunya baru satu tahun sudah ada belum ya? nah sekitar satu tahun sehingga bapak ibu tidak usah khawatir karena yang ngelola remaja dipastikan cara memasaknya juga bersih tempatnya bersih bahannya juga fresh dan sebagainya nah ini bapak ibu sekalian ini kebetulan ada yang beli mas apa mas? mas Wiji ini langganan sini ya? oh ya yang dimakan apa? disini paling suka? yang bebakaran oh ya bebakaran termasuk nasi bakar dan sebagainya oh ya syukur lah terus kalau masalah harga gimana? murah kalau masalah rasa pelayanannya bagus ya tempatnya juga lumayan ya nah untuk kurang nangkeringan saya kira di tempat yang cukup ideal ya makasih ya mas mas apa tadi? mas Wiji kerja di mana sekarang? udah kerja? di Bank Jogja oh di Bank Jogja oh ya terima kasih ya mas informasinya selamat sekalian ini angkeringannya amin angkeringan mas Indra dan Mbak Dia ini ternyata keberlangsungannya cukup bagus informasinya ini cukup laris karena di sore hari ini pun sekitar pukul 5 ini sudah goreng-goreng lagi kemudian apa lauknya juga hampir habis kemudian tempurannya juga hampir habis taunya hampir habis sehingga ini tampaknya bisa berkembang dan tentu dengan promosi dengan dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian terhadap mas Indra dan Mbak Dia saya kira usaha ini nanti bisa semakin berjalan lancar demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan terima kasih atas perhatiannya jangan lupa mampir di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya